oke guys nah jadi kembali lagi di YouTube gua Rian Alvani 07 posong girls gimana kabar kalian semoga kabar kalian baik-baik saja ya serta dimurahkan rezekinya amin guys Oke oke guys nah jadi disini gua mau kasih sedikit tutorial ya guys ya di HP realme atau Oppo dan Vivo ya guys ya jika memori internal kalian itu 2GB kalian harus memindahkan aplikasi ke kartu memori eksternal guys ya Nah jadi ini gua mau kasih tutorial ke kalian ya guys ya ini gua memakai HP realme C2 guys dan HP Oppo atau Vivo itu sama aja ya guys ya Nah langkahnya itu kita harus ke setting ya guys ya ini ada setting nah terus kalian buka setting atau pengaturan ya guys ya di HP kalian terus Scroll terus ke bawah guys Scroll terus ke bawah terus nanti ada bacaannya itu pengaturan tambahan guys nah ini kalian klik ya terus disini ada bacaan penyimpanan tanggal keyboard telusuri manajer panduan hidup otomatikan otomatis li atau aplikasi megasya nah oke guys nah jadi langsung aja nah nih kita klik penyimpanan ya oke guys nah disini guys ya disini memori realme gua ini 2 GB per 32 guys ya Nah jadi sedikit kurang nyaman juga ya guys ya karena memorinya kecil guys nah oke guys jadi langsung aja kita pindahkan ya Nah ini memori bawaannya memori internal gua ya guys ya Nah sudah terpakai itu 7 GB guys nih terus tersedianya itu tinggal 15 GB Oke guys ya Nah ini file sampah dari memori HP gua ini guys terus total ini ya guys ya ini totalnya totalnya ini gua 32 GB guys Oke guys Nah jadi kita klik ini yang pojok atas ini guys ini tanda seru ini ya tanda seru sih tanda huruf itu ya guys ya pojok sebelah kanan Oke guys Nah jadi kalian tinggal pindahkan ke kartu SD guys ini dia ya ini tinggal kalian klik saja klik saja oke 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 guys jadi di sini ada bacaannya Oke guys Nah ini ada bacaannya mulai transfer guys nih nah jadi kalian tinggal checklist-checklist aja ya guys ya ini nah ini kalian kalian tinggal checklist-checklist Hai jadi kebetulan gua sudah memindahkan aplikasi dari HP ini ke kartu SD gua guys Jadi tinggal kalian pindahkan aja Oke guys nah jadi fungsinya ini kalian harus memiliki Kalian harus mendownload aplikasinya lagi guys ya Karena kalau aplikasi yang kalian install dari playstore Ini tidak bisa dipindahkan ke kartu xd guys Kalau kalian yang download file itu di dokumen atau di google ya guys ya Kalian bisa memindahkan file itu ke kartu xd guys Nah itu ya guys ya Nah itu dia guys Jadi sedikit gue kasih cara memindahkan aplikasi ke kartu xd guys ya Jadi itu sampai disini dulu video gue guys Jangan lupa kalian like kalau kalian suka dengan video ini Serta kalian share ke teman kalian Boleh juga kalian komen guys Serta subscribe trian alvani07 guys ya Bunyikan juga notifikasinya biar kalian update video gue yang terbarunya guys Oke guys see you and bye Sub indo by broth3rmax